Shalom selamat sore perkenalkan nama saya John Pak Pahan hari ini hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 hari ini saya akan bicara dengan tema daftar pembunuhan yang diperintahkan dan didukung oleh Nabi Muhammad SAW saya ulangi sekali lagi pada saat ini saya akan bicara dengan tema daftar pembunuhan yang diperintahkan dan didukung oleh Nabi Muhammad SAW mari kita mulai daftar pembunuhan yang diperintahkan dan didukung oleh Nabi Muhammad SAW pembunuhan untuk mencapai tujuan politik atau agama merupakan bagian penting dari sejarah Arab dan ekspansi agama Islam kata asasin sendiri memiliki akar sejarahnya dari Arab daftar di bawah ini merupakan hasil dan alasan dibalik pembunuhan yang dilakukan dan didukung oleh Nabi Muhammad serta sumber-sumber utama yang menyebutkan insiden-insiden ini 1. Pembunuhan Asma binti Marwan bulan Januari tahun 624 Asma binti Marwan dibunuh karena menentang Muhammad dengan puisi dan memprovokasi orang lain untuk menyerangnya sumbernya bisa dilihat dalam Ibnu Hissam dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah Ibnu Sad Kitab Al-Tabakat Al-Kabir volume 2 2. Pembunuhan Abu Afak bulan Februari tahun 624 bulan Februari tahun 624 penyair Yahudi Abu Afak dibunuh karena menentang Muhammad melalui puisi dan menurut Ibnu Sad menghasut rakyat melawan Muhammad sumber Ibnu Hissam dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah dan Ibnu Sad Kitab Al-Tabakat Al-Kabir volume 2 3. Pembunuhan Al-Nadar Ibnu Al-Harith setelah Perang Badar bulan Maret tahun 624 menurut Mubarah Puri Al-Nadar ditangkap pada pertempuran Badar sebuah ayat Al-Quran diturunkan tentang Nadar bin Harith karena mengejek Al-Quran sebagai dongeng kuno dia adalah salah satu dari dua tahanan yang dieksekusi dan tidak diizinkan untuk ditebus oleh klan mereka karena dia mengejek dan melecehkan Muhammad dan menulis puisi dan artikel yang mengkritiknya menurut Wakidi ia juga menyiksa teman-teman Muhammad dia dipenggal kepalanya oleh Ali sumber Quran surat 83 ayat 13 Ibnu Hissam dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah 4. Pembunuhan Ukbah bin Abu Mu'aid setelah Perang Badar bulan Maret tahun 624 Ukbah bin Abu Mu'aid ditangkap dalam pertempuran Badar dan dibunuh bukannya ditebus karena ia melemparkan isi perut binatang yang mati pada Muhammad dan melilitkan garmetnya di leher Muhammad saat ia berdoa kepalanya dipenggal oleh Ali sumber Sahih Bukari nomor 1.29.2499 Sahih Bukari nomor 6.2.60.2339 Ibnu Hissam dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah Kitab Tabari volume 9 The Last Year of the Prophet 5. Pembunuhan Kab Ibnu Al-Asraf 5. Pembunuhan Kab Ibnu Al-Asraf bulan September tahun 624 menurut Ibnu Ishaq Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh Kab karena dia telah pergi ke Mekah setelah Badar dan melecehkan Muhammad serta menyusun ayat-ayat di mana dia meratapi para korban Quraisi yang telah terbunuh di Badar setelah itu ia kembali ke Madinah dan membuat ayat-ayat yang bersifat menghina wanita muslim Ibnu Khatir menambahkan bahwa dia menghasut orang-orang untuk melawan Muhammad Kab Al-Asraf akhirnya dibunuh sumbernya bisa dilihat dalam Sahih Bukari nomor 5.259.2369 Kitab Sahih Muslim nomor 19.244.36 dalam kitab Ibnu Ishaq dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah dalam Ibnu Khatir Sirat Al-Nabawiyah 6. Pembunuhan Abu Rafi Ibnu Abi Al-Hukaik bulan Desember tahun 624 Abu Rafi Ibnu Abi Al-Hukaik dibunuh karena mengejek Muhammad dengan puisinya dan juga karena membantu pasukan konfederasi dengan menyediakan uang dan persediaan sumbernya bisa dilihat di Sahih Bukari nomor 4.252.2264 Kitab Sahih Bukari nomor 5.259.2370 Kitab Sahih Bukari nomor 5.259.2371 Kitab Sahih Bukari nomor 5.259.2372 Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah dalam kitab Tabari volume 7 The Foundation of the Community 7. Pembunuhan Khalid Ibnu Sufyan tahun 625 dia dibunuh karena ada laporan tentang rencana dia untuk melakukan serangan terhadap Madinah dan bahwa dia menghasut orang-orang di nakla atau uranah untuk memerangi muslim sumbernya bisa dilihat dalam Usnad Ahmad nomor 3.2496 dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 1244 Ahmad Hasan dalam kitab Ibnu Isham sirat Rasul Allah Kitab Tabari volume 9 The Last Year of the Prophet 8. Pembunuhan Abu Ajah Amir bin Abdullah al-Jumahal bulan Maret tahun 625 Abu Ujah Amir bin Abdul Allah al-Jumahal adalah tawanan perang yang ditangkap selama invasi Hamra al-Assad ia sempat dilepas oleh Muhammad tetapi ia mengangkat senjata dan melawan Muhammad lagi akhirnya mati di penggal sumbernya bisa dilihat dalam kitab Tabari volume 7 The Foundation of the Community 9. Pembunuhan Muawiyah bin al-Mugerah bulan Maret tahun 625 ia dibunuh karena dituduh oleh Muhammad sebagai mata-mata dia pergi ke Usman sepupunya untuk berlindung dan Usman mengatur untuk kembali ke Mekah tetapi dia tinggal terlalu lama di Madinah setelah Muhammad mendengar dia masih di Madinah dia memerintahkan untuk membunuhnya sumbernya bisa dilihat dalam kitab Ibnu Isham dan Ibnu Ishaq sirat Rasul Allah 10. Pembunuhan Al-Harij bin Suwaid al-Ansari bulan Maret tahun 625 karena menurut beberapa tradisi Islam Allah mengungkapkan Al-Quran dalam surat 3 ayat 86 yang menunjukkan bahwa mereka yang menolak Islam setelah menerimanya harus dihukum Al-Harij bin Suwaid adalah seorang Muslim yang berperang di Perang Uhud dan membunuh beberapa Muslim ia kemudian bergabung dengan Qurais dan meninggalkan Islam setelah diancam dengan ayat-ayat itu Al-Harij mengirim saudaranya ke Muhammad untuk meminta pengampunan ada dua laporan yang saling bertentangan satu, Muhammad mengizinkannya kembali tetapi kemudian memutuskan untuk membunuhnya Al-Harij dipenggal oleh Usman dua, Allah mewahyukan Al-Quran surat 3 ayat 89 dan Al-Harij bertobat dan menjadi Muslim yang baik sumbernya bisa dilihat dalam Al-Quran surat 3 ayat 86 sampai 88 dalam kitab Ibn Hisam dan Ibn Ishak sirat Rasul Allah sebelas, pembunuhan Abu Sufyan tahun 627 Amir bin Umayyah al-Damri dikirim untuk membunuh Abu Sufyan pemimpin suku Qurais tiga orang pemuja agama lain dibunuh bisa dilihat dalam kitab Tabari buku ke-7 12, pembunuhan Bani Quraisa bulan Februari 12, pembunuhan Bani Quraisa bulan Februari sampai Maret tahun 627 Nabi Muhammad menyerang suku Banu Quraisa karena menurut tradisi Muslim ia telah diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk melakukan hal tersebut salah satu sahabat Muhammad memutuskan bahwa laki-laki harus dibunuh harta dibagi dan perempuan dan anak-anak diambil sebagai tawanan Muhammad menyetujui keputusan tersebut menyebutnya mirip dengan penghakiman Allah setelah itu semua anggota suku laki-laki yang telah mencapai pubertas dipenggal kepalanya sebanyak 2 orang Muslim gugur dan sekitar 600-900 orang Banu Quraisa dipenggal bisa dilihat dalam kitab Tabari Ibn Hisam Quran Surat 33 ayat 26 Quran Surat 33 ayat 9 Quran Surat 33 ayat 10 dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 38.24390 dalam kitab Abu Daud nomor 38.24390 dalam kitab Sahih Bukari nomor 4.252.268 dalam kitab Sahih Bukari nomor 4.257.266 dalam kitab Tabari volume 8 Victory of Islam 13 pembunuhan Abdullah Ibn Ubay bulan Desember tahun 627 pembunuhan Abdullah Ibn Ubay yang dirujuk oleh ayat 63 dalam ayat Al-Quran Surat 63 ayat 8 dan yang dituduh oleh Muhammad memfitnah keluarganya dengan menyebarkan desas dosus palsu tentang Aisyah istrinya putranya menawarkan untuk memenggal kepalanya Muhammad berkata kepada Umar jika aku membunuh dia Abdullah bin Ubay sejumlah besar pejabat akan datang akan dengan giat berperang untuknya kemudian dia mengungkapkan sebuah ayat Al-Quran yang melarang umat muslim menghadiri pemakaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik Al-Quran Surat 63 ayat 7 sampai ayat 8 Kitab Sahih Bukari ayat 6 titik 2 60 titik 24 24 Sahih Bukari nomor 5 titik 259 titik 2462 Kitab Ibnu Hisam Sirat Rasul Allah 14 Terlalu banyak pembunuhan yang dilakukan atas nama Islam oleh Nabi Muhammad untuk dipaparkan semua disini untuk selanjut 14 Terlalu banyak pembunuhan yang dilakukan atas nama Islam oleh Nabi Muhammad untuk dipaparkan semuanya disini saya ulangi yang ke-14 14 Terlalu banyak pembunuhan yang dilakukan atas nama Islam oleh Nabi Muhammad untuk dipaparkan semuanya disini terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati